Terjadi cukup lama Tribunas, sampai saat ini masih belum ada upaya perbaikan Tribunas dari pemerintah kota. Itu Tribunas kembali lagi dengan saya, Venomus Kumbang dari Tribunikan Baru. Oke Tribunas, saat ini saya sedang berada di Jalan Dharma Bakti atau Jalan Sigunggung Tribunas. Dan saat ini saya sedang memantau langsung kondisi jalan yang rusak berat Tribunas yang ada di Jalan Dharma Bakti ini Tribunas. Dan seperti terlihat Tribunas ada kubangan air akibat kerusakan jalan yang cukup parah ini Tribunas di Jalan Dharma Bakti. Padahal jalan ini merupakan jalan yang menjadi akses bagi masyarakat di kawasan ini Tribunas. Apalagi jalan ini bisa menghubungkan antara jalan di kawasan Payus Kaki dengan Jalan Soekarno-Hatta Tribunas. Dan setiap harinya masyarakat selalu melintas di kawasan ini Tribunas karena memang akses jalan ini langsung menuju ke Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu jalan raya cukup padat di kota Pekanbaru ini Tribunas. Seperti terlihat Tribunas, para pengendara harus berhati-hati Tribunas saat melintas di kawasan ini. Mereka berusaha melintas dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam kubangan air yang ada Tribunas. Seperti terlihat kendaraan roda 2 Tribunas harus hati-hati melintas di sini begitu juga dengan kendaraan lainnya yang melintas di sini Tribunas. Dari informasi masyarakat yang melintas di kawasan ini, kondisi ini sudah terjadi cukup lama Tribunas. Sampai saat ini masih belum ada upaya perbaikan Tribunas dari pemerintah kota terkait perbaikan nyurus jalan ini Tribunas. Karena memang kerusakan jalan ini cukup parah Tribunas. Dan untuk proses perbaikannya ada rencana bakal dilakukan pada awal tahun 2023 ini Tribunas. Namun masyarakat pun berharap Tribunas bagaimana bisa kondisi ruas jalan ini bisa kembali normal, kembali bisa dilintasi oleh masyarakat Tribunas. Seperti terlihat Tribunas saat ini kubangan yang terjadi akibat ruas jalan rusak ini cukup besar Tribunas. Untuk lebar ruas jalan ini saja Tribunas sekitar 6 meter Tribunas. Dan untuk panjang ruas jalan rusak ini diperkirakan mencapai 10 meter Tribunas. Jadi masyarakat dan juga para pengendara yang melintas di sini sangat berharap kondisi ruas jalan rusak ini bisa dilakukan perbaikan segera Tribunas. Agar nantinya tidak terjadi insiden ketika masyarakat hendak melintas di sekitar ruas jalan ini Tribunas. Masyarakat berusaha berhati-hati. Masyarakat juga menyampaikan harapan Tribunas agar segera ruas jalan rusak ini dilakukan perbaikan Tribunas. Agar masyarakat bisa melintas dengan baik di sini Tribunas. Karena memang kondisi ruas jalan ini sudah cukup parah Tribunas sampai saat ini. Sebab masih belum dilakukan proses perbaikan hingga saat ini Tribunas. Oke Tribunas sekian dulu live dari saya, penulis kumbang dari Tribun Pekan Baru. Tribunas sampai jumpa kita di live berikutnya. Oke Tribunas terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.